Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Pancasila! Salam Pancasila! Salam Pancasila! Al-Fatiha! Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wa syukurillah, malam ini malam penuh hikmah, penuh sejarah, mudah-mudahan ditulis oleh Allah Indonesia sehat. Alhamdulillah, malam ini sebangsa dan setanah air, tanah jauh, dari Sabang sampai Merauke, Indonesia bahagia. Alhamdulillah wa syukurillah, Indonesia persatuan dan kesatuan, rukun damai, cinta kasih sayang, gotong royok. Alhamdulillah, alhamdulillah, seluruh para jamaah, santri-santri, dimanapun, dari Sabang sampai Merauke, mudah-mudahan penuh hikmah, barokah, selamat dunia walahera. Alhamdulillah wa syukurillah, kita, ho, semua kita doakan, para pahlawan, dari mulai presiden pertama, sampai sekarang pun tetap didoakan. Semua keluarga besar, luluhur-luluhur tanah jawa, nusantara Indonesia, tetap kita didoakan. Alhamdulillah wa syukurillah, dibarengi dengan super semar. Betul atau tidak? Alhamdulillah. Mudah-mudahan, kita tetap muka, tetap wajah dengan saya. Selama saya berjuang, bukan semata-mata saya ini mendapatkan ikon Pancasila, tetapi saya harus tanggung jawab Pancasila. Kenapa ini harus tanggung jawab? Hidup mati di Indonesia, hidup mati di Pancasila. Tetapi kita harus sadar, yuk kita bareng-bareng doa bersama, agar Indonesia sehat wa afiyah. Saya yakin, seluruh saudara-saudara saya, sebangsa dan setanah air, bineka tungga ika, rukun damai, cinta kasih sayang. Karena apa? Kita penting, jauh yang dari Jakarta, dari Bogor, dari Lampung, dari Banten, ternyata masih setempelnya Pancasila. Betul atau tidak? Betul atau tidak? Cinta Pancasila. Selamatkan itu Pancasila. Karena apa? Nenek moyang sudah menerapkan bineka tungga ika. Kok kenapa adanya Pancasila bineka tungga ika? Disitulah ada kerajaan, disitulah ada suku-suku. Digabungkan menjadi Pancasila. Betul atau tidak? Kok ponok unik ini benar-benar sampai berani menaruhkan nyawa untuk Pancasila. Saya berani. Siap saya menjadi tumbahnya Pancasila, siap saya tanggung jawab Pancasila. Bukan saya minta kepada pemerintah, tetapi saya harus membantu pemerintah. Dan saya bukan ahli politik, bukan ahli parterai, tapi saya cinta kasih sayang kepada rakyat yang tercintai. Siap saya menjadi tumbahnya rakyat, kembalikan ke rakyat, dan untuk rakyat. Betul atau tidak? Jangan takut. Ada Gufron. Dulu Jendarsudirman, sekarang Iusugirman. Dulu. Yang di Surabaya bernama Bung Tomo. Sekarang Bung Gufron. Betul atau tidak? Jangan takut. Kok orang Jawa Barat berani, Jawa Timur berani. Karena semua punya stoknya Pancasila. Betul atau tidak? Hormatilah sesama manusia, karena di situ ada dua warna merah dan putih. Betul atau tidak? Betul atau tidak? Kok di situ ada NKRI? Ya, NKRI itu bukan harga mati, tetapi harga nyata. Yang mati itu para pahlawan, nenek moyang, yang menerapkan Nusantara Indonesia tetap maju dan merdeka. Betul atau tidak? Teruskan jangan. Betul. Maha ceramah saya. Tetapi, biarpun saya ini orang biasa, ponoknya ya begini, gak seperti ponok yang lain. Tetapi saya tanggung jawab dunia akhirat. Karena apa? Kita mengaji kitab, mengaji fikih atau nahu sorob. Apalagi Quran, apalagi sholat. Siapa yang tanggung jawab? Gembar-gembor di mana-mana, uh harus sholat. Harus jagat. Harus segala. Siapa yang tanggung jawab itu? Wih, diborong sama saya. Pancasila, siap menjadi tumbahnya Pancasila, tanggung jawab Pancasila. Ini saya. Kau berani? Di situ ada Injil Taurat Jabul Kura. Betul atau tidak? Betul atau tidak? Gak usah takut, tagih saya. Tagih sudah jangan aneh-aneh. Karena saya dididik oleh Abuya Mama Armin Cibuntu, oleh guru-guru saya. Saya harus keliling Indonesia, Asia, dan dunia. Harus kembali lagi ke negeri Indonesia. Dan harus menyelamatkan Indonesia, Asia, dan dunia. Harus menyelamatkan Indonesia. Berat atau tidak? Berapa tahun? Empat puluh tahun saya sembunyi. Dan kita mendirikan ponok pesantren unik Nusantara atau di Ampel. Itu pun sembunyi. Istri tidak tahu. Keluarga tidak tahu. Disebutnya itu apa coba? Gelandangan. Gak apa-apa saya disebut gelandangan. Tapi punya gelar dari Allah. Adanya Gusmi, Gusnur, Gusmatsum. Ini loh tumbahannya. The group, the front. Betul atau tidak? NU bisa berdiri. Amso bisa berdiri. Ini orangnya yang berani ke depan. Demi NU, demi Amsor, dan demi Indonesia. Pancasila yang menyelamatkan 8, 9. Sampai di penjara saya. Demi Pancasila, Merah Putih, NKRI. Harga nyata. Mereka. 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 Nah gitu. Sebetulnya saya pengen nangis. Tapi tangisan saya hanya dikasih tisu. Tapi kalau saya, tangisan saya. Pasti turunlah hujan. Kalau hujannya turun, tapi tidak hujan. Sama-sama, sama-sama baroka selama dunia walaianya. Saya yakin. Pondok pesantren unik. Saya yakin menjadi percontohan Indonesia, Asia, dan dunia. Pondok sini, dimana-mana. Pasti daratan ke sini. Apa, pengen apa. Pengen sama-sama persatuan dan kesatuan rukun damai. Cinta kasih saya. Adanya lintas agama. Dulu saya, zamannya IDT, zamannya ABRI masuk desa. Itulah saya gelar pasukan lintas agama antara rumah ke rumah, RT ke RT. Sampai seluruh dikumpulkan dengan seluruh warga masyarakat seluruh Indonesia. Saya nyekir. Saya nyekir. Siapa yang wani? Bukan foto kopi. Sampai tadi pun yang dari Bali, pernah saya diam di Kapolda Bali. Ikut nyamar saya jadi pembantu. Akhirnya saya jadi begini. Dia datang ke Pondok sampai menangis. Kalau dia sekarang sudah meninggal namanya Pak Aten. Itu satu ritim dengan Pak Sutan Tom. Lama Sala Muhammad. Apakah saya berjalan, berjasa kepada Republik? Berjasa atau tidak? Saya tidak takut siapapun. Hanya satu yang ditakuti sama saya. Allah. Yuk kita bareng-bareng. Saya tidak berpolitik. Tidak berpartai. Saya cinta rakyat dan cinta kedamaian. Cinta kasih sayang. Rukun damai. Cinta kasih sayang. Betul atau tidak? Saya yakin. Mudah-mudahan saya mengarang kita pun sudah diambil oleh BPIB. Judulnya Kitab Al-Basid tentang sejarah Indonesia. Sejarah Pancasila. Pancasila itu lahir dari mana? Dari Allah. Mareka Jibril. Sampai kepada Nabi Adam. Alaih wassalam. Alaih wassalam. Mau protes. Daitu mah mendamaikan persatuan dan kesatuan. Rukun damai. Gotong royong. Betul atau tidak? Lah iya. Makanya kita dikaji dan mengaji. Betul atau tidak? Yuk kita bareng-bareng sama-sama. Tasakuran kepada Allah. Di sini. Tiap tahun. Sepuluh Maret. Sama kita mengingati Super Semar. Tadi langsung saya dapat ikon Pancasila. Mudah-mudahan 10 Maret menjadi Pancasila. Kedepan tetap dijaga oleh rakyat. Dijaga oleh pemerintah. Dijaga oleh TNI dan Poli. Dan dijaga seluruh jagad alam. Alaih wassalamu'amad. Mereka. Mereka. Salam Pancasila. Alaih wassalamu'amad. Semangat luar biasa. Biar ngedengerin malaikat laporan kepada Allah. Wan ganteng. Betul atau tidak? Lah iya. Jangan pun yang hidup. Yang mati saya tanggung jawab. Coba. Wani saya. Karena apa? Wani sekali. Karena perintah Allah. Perintah malaikat. Jadi para malaikat. Para nabi. Para rasul. Para wali. Para syahabat. Kalau dia. Kum. Saya bergali jali. Semua. Wistah. Kum. Semua. Tetap didoakan. Dan benar-benar. Saya meneruskan. Perjuangan. Para alim ulama. Makanya kita ini. Jangan saling membenci. Yuk kita. Cinta kasih saya. Kalau sudah meninggal. Tidak ada berkelompok. Dua meter entah. Diinjak gini. Betul atau tidak? Gak ada harga dirinya. Kalau gak percaya. Saya mati dulu. Coba. Loh iya mati dulu. Kalau saya emang. 40 hari. 40 malam. Sudah mati dulu. Tapi tahu. Kalau diceritakan. Nangis. Nangis. Orang ngaku. Sholat. Harus ngaji. Kitabnya ini. Begitu meninggal. Siapa yang tanggung jawab. Betul atau tidak? Nah jadi seorang kiai. Seorang ulama itu. Harus tanggung jawab. Dunia akhirat. Ini makannya. Ini segalanya. Ditanggung jawab. Karena kayak ulama. Bukan ulama-ulama. Kalau ulama-ulama. Udah lah. Pengsinun dini. Betul gak? Jadi ulama kan tirakan. Tawajuh kepada Allah. Siap mengorbankan jiwa raga. Saya aja. Acara ini. Gak punya apa-apa. Tetes pun gak punya. Tapi saya yakin. Allah itu masa gagal. Selesai. Selesai sudah. Selesai sudah. Mudah-mudahan. Mudah-mudahan barokah. Selamat dunia. Walau herat. Saya tanggung jawab. Di dunia. Maupun di akhirat. Taki saya. Tujuh turunan. Masing-masing. Westa. Gak takut saya. Udah waktunya sekarang. Tak libas sama saya. Cuci gudang sekarang. Betul atau tidak? Jangan takut. Ada de gub de front. Dulu. Janasudirman. Sekarang Yusufirman. Betul gak? Dulu Bung Tomo. Sekarang Bung Kufron. Betul gak? Nah iyalah. Nggak usah takut. Bira. Dua meteran lah. Ya. Yang penting. Ibu bapak. Pulang ke rumah. Penuh hikmah dan barokah. Selamat dunia. Walau herat. Dan. Udah masuk kesini. Habis itu. Habis ini. Mudah-mudahan diganti oleh Allah. Diganti dunianya. Diganti akhiratnya. Penuh hikmah dan barokah. Selamat dunia. Walau herat. Karena. Perjuangan saya ini. Gak gampang. Ibu bapak. Saya harus. Sembunyi. Sembunyi. Di dalam terang. Biarpun istri. Membenci. Biarpun. Keluarga membenci. Diinjak-injak. Saya harus diam. Bahkan saya mau digorok. Saya harus diam. Apapun yang terjadi. Saya disebut sesat. Segala macam. Saya diam. Bukan gak berani. Kecil. Kecil. Punya ilmu apa. Akhirnya dikasih sepi angin. Rubuh gak. Rubuh gak. Rubuh. Kalau kita pakai kipas. Betul atau tidak. Nah. Kita ini. Menghina segala macam. Wajar. Ya Allah. Orang itu gak paham. Itu urusan Allah. Libas ya Allah. Dilipas langsung oleh Allah. Bukan sama saya. Saya ini orang biasa. Tetapi ujian-ujian saya. Empat puluh tahun. Musyafir. Sampai saya mendirikan. Ponok pesantren di Ampe Surabaya. Tahun sembilan sembilan. Wah ngeri ketir. Ngontrak. Ngontrak. Ya gratis. Ya diusir. Ganteng. Tapi sekarang. Nyari gupron. Sampai ke liang semut pun. Nyari. Apa gupron mana. Ya. Sekarang. Tapi bien-bien kemana. Namanya pun. Bikin sejarah. Dan untuk sejarah. Betul atau tidak. Tangisan itu ngeri. Ngeri-ngeri. Ketir. Tetapi saya harus pasrah. Dan lilahi tahu. Makan gimana. Enggak makan gimana. Adanya Surabaya bersih. Dari anak-anak unik Nusantara. Surabaya menjadi bersih. Mengkilap. Penghijauannya. Siapa yang ngasih contoh. Unik. Degup Deveron. Jamannya siapa. Jamannya. Pabang Bang Dehan. Ditirulah. Oleh Ibu Risma. Tak bongkar sama saya sekarang. Wah. Ya. Sejarah itu gak akan kemana-mana. Kalau ngaji kitab kecil. Kalau menghapalkan Quran. Mudah. Tetapi kita amanahnya. Quran dan kitab. Itu susah dan sulit. Betul atau tidak. Biarpun ponok pesantren. Begini. Gak seperti ponok yang lain. Tapi gak apa-apa. Jelek bagus. Seluruh Indonesia dan seluruh dunia. Itu saudara kita. Betul atau tidak. Yang penting kita jangan membenci. Tetapi harus cinta kasih sayang. Sesama manusia. Saya yakin. Yang sakit kita disembuhkan oleh Allah. Yang sudah meninggal dimanapun saudara kita. Diampuni dosa-perdosaan oleh Allah. Yang baru lahir penuh-penuh dengan kebarokahan. Menjadi anak yang soleh dan solehan. Dan mudah-mudahan. Yang hadir yang gak hadir. Dikasih rizki yang barokah. Yang manfaat dunia dan akhirat. Saya cuma bisa menyampaikan. Yuk kita bareng-bareng sama-sama. Bacakan hijib. Oh penyakit dimana-mana. Kalau kita yakin kepada Allah. Serang dengan doa. Doa. InsyaAllah barokah. Disitu kita doakan. Angkatan darat, udara, laut, polisi, umar, ulama, tokoh-tokoh agama, suku-suku, budaya, lintas agama, dan bineka tungga ika. Betani, nelayan, kaum buruh, mahasiswa, mahasiswi, rakyat-rakyat. Kita doakan. Dius doakan. Istiqomah. InsyaAllah. Barokah. Semua saudara kita dilapas. Perlu kita pun doakan. Karena dia pulang pun pengen barokah. Pengen menyelamatkan. Adakah kecintaan mereka lagi luka dan luka? Masa harus didiamkan. Tetap kita harus didoakan. Betul atau tidak? Saling menghormati sesama manusia. Satu ketuhanan yang menghasilkan. Itu penting. Makanya yuk. Jangan malu-malulah. Jangan lihat pondoknya. Lihatlah alamnya. Jangan lihat wadahnya. Tapi lihat bumi. Jangan lihat itu kiri dan kanan. Lihatlah airnya. Jangan lihat depan belakang. Lihatlah anginnya. Jangan lihat kiri, kanan, atas, bawah. Dihatlah apinya. Itulah ngaji tasawur. Yang penting yuk kita jaga Indonesia. Pancasila merah putih. Siap atau tidak? Siap atau tidak? Siap atau tidak? Benarkah? Main-main gak? KTP-nya Pancasila bukan? Kartu kawin Pancasila bukan? Kalau mati pakai Pancasila enggak? Pakai Pancasila enggak? Nah iya pakai Pancasila. Laporan ke RT RW Rurah Camat. Betul enggak? Betul atau tidak? Betul atau tidak? Berarti diakui. Mungkin diseleksi sama The Gufron. Ya. Di alam kubur. Eh Gufron. Maskodi inna rahmatan. Ya malaikat. Kali inna rahmatan. Nukarnakir. La. Fakali inna rahmatan. Dunya. Pancasila. La. Kali inna rahmatan. Gufron. Wa. Mekali inna rahmatan. Nabi Adam. Alaih wassalam. Wa. Mekali inna rahmatan. Malaikat Jibril. Ya Allah. Ya Karim. Allah. Masalamu'ala. Bisa enggak bahasanya? Kalau saya bisa bahasanya saya akan berguru. Susah sekarang di alam dunia itu mencari orang yang jujur. Kalau ada orang yang jujur benar-benar. Saya akan berguru. Pondok pun akan dikasihkan semua. Tetapi ternyata seneleksi dari seluruh Indonesia, Asia, dan dunia. Enggak ada. Robusta. Ngobus. Tapi nyata. Lir. Betul atau tidak? Betul atau tidak? Alhamdulillah Muhammad. Sampai pagi ya. Enggak apa-apa. Aduh nanti bayar bisnya. Nambah. Enggak apa-apa. Nanti saya yang bayar. Gampang. Kok banyak saya yang bayar. Ya Aduh harus mengerti. Yang punya bisnya. Ini halnya Pancasila kok. Halnya Nusantara. Betul atau tidak? Nah iya kalau enggak mau. Nanti trayeknya di jabal aja. Betul enggak? Begitu. Karena ini kita saling mendoakan Toreko Pancasila dan menyelamatkan bangsa negara Republik Indonesia. Betul atau tidak? Paham enggak? Ada yang enggak paham? Paham enggak? Di sini mau monok gratis total. Bukan. Gratis total ini supaya gimana? Enggak. Bukan untuk saingan. Tidak. Tetapi Indonesia ini menjaga benar-benar kalau enggak dididik sekarang-sekarang tahun 2500 Indonesia jadi apa? Tahun 2500 Indonesia ini jadi apa? Sebetulnya dari dulu pun, dari tahun 2015 sudah jadi lautan. Enggak karuan lah. Kenapa? Kehancuran. Sekarang kehancuran moral. Betul atau tidak? Kehilangan moral sekarang. Makanya kiai-kiai ini harus terjun ke lapangan. Jangan nongkrong di ponok aja. Lier. Betul enggak? Kok wani-wani? Ya wani percuma. Kita nge-beak itu. Siapa yang nge-beaknya? Betul enggak? Yang nge-beaknya Agusti Allah suruh siar, suruh benar-benar menjalankan ikhdina suratau mustadu. Saya yakin semua keluarga saya, saudara saya, santri-santri, semua yang di sini dan enggak datang yang hadir, yang tidak hadir, tetap kita doakan. Sebangsa dan setanah air. Bineka Tunggayka. Saya yakin mudah-mudahan barokah. Insya Allah. Dan saya mohon maaf lahir batin dunia awal-lahirat. Tiap tahun kita mengadakan hal terus cabang-cabang. Unik dimanapun tetap harus tahu diri, harus ngaji diri, ngaji rasa, jangan merasa pintar, harus kita rendah dan rendah, harus cinta kasih sayang, benar-benar sesuai dengan nama unik. Unik gak gampang tirakannya kayak 40 tahun, dikuburnya pun 40 hari, 40 malam, ngeri dan ketiga. Kalau gak percaya kenalan aja dengan malaikat maut. Munggu. Sanggup enggak? Enggak sanggup. Makanya lah ngobrol dengan gufron bisa. Insya Allah. Makanya yuk kita bareng-bareng sama-sama. Biarpun kita jauh dimana, jauh dimana, tetapi kita datang kesini penuh hikmah dan barokah, selamat dunia. Itu aja, gak panjang lebar, mohon maaf kepada kiai-kiai semua, penerus-penerus dan mudah-mudahan diterapkan di pondok-pondok pesantren, upacara sampai kita benar-benar menjaga Pancasila, merah putih, NKRI, harga nyata dan pasti. Insya Allah. Barokah. Itu aja, kita doa bersama, mudah-mudahan niat hati nurani, mengampuni dan diampuni oleh Allah, mudah-mudahan bersih seperti bayu dan lahir. Ibarat bayi lahir, dihapus oleh Allah subhanahu wa ta'ala, dosa-perdosaan, alhamdulillah. Tagih ya saya. Ya. Tagih. Di alam kubur, biarpun saya belum meninggal atau sudah meninggal, tagih saya. Ya. Insya Allah saya. Lillahita. Sumpah saya. Demi Allah. Rasulullah. Wallah. Betul-betul saya tanggung jawab, dunia dan alam. Dan saya siap menjadi penjaga gawangnya neraka. Coba. Berani enggak? Penjaga gawangnya neraka. Ini saya. Wih, enggak tanggung-tanggung saya. Enggak minta itu ini saya. Oh ini minta sangonan itu ini. Tidak saya. Tetapi sesuai dengan realnya. Sesuai dengan ihdina suratoh mustaki. Saya penjaga. Saya penjaga gawangnya. Saya. Coba nanti pada lihat di alam nanti. Gitu aja. Nggak banyak. Bukan kita pamer. Bukan iklan. Bukan hoa. Bukan. Ini nyata dan pasti. Ini ditonton oleh malaikat ini. Ditonton oleh para nabi. Para syahabat. Enggak main-main. Makanya yuk kita bareng-bareng sama-sama. Merukunkan, mendamaikan, cinta, kasih, sayang. Insya Allah. Barokah. Saya yakin Barokah. Jauh-jauh Bapak, Ibu datang ke sini. Kalau tidak membawa Barokah satu kenikmatan. Kita rugi. Tetapi kita membawa nikmat. Ikhlas ridho karna Allah. Mudah-mudahan diijabah oleh Allah SWT. Diijabah Insya Allah. Dan saya mohon maaf. Lahir batin dunia walahirat. Saya ngasih hanya segedar. Nggak bisa ngasih apa-apa. Hanya siap saya menjadi penjaga gawang neraka. Saya tanggung jawab. Di dunia maupun di akhirat nanti. Gak panjang lebar. Mohon maaf. Sekali lagi mohon maaf saya. Apa makanya apa. Atau anak-anak kurang sopan. Atau gimana. Sederhana. Dan saya ini. Di tempat ini pun numpang saya. Bukan asli sini. Bukan asli mana. Tetapi asli alam kubur. Betul atau tidak. Semua itu bakal sarkub sarjana kuburan. Kita sadarlah. Yuk kita bareng-bareng. Doa bersama. Mudah-mudahan dapat barokah. Selamat dunia walahirat. Itu aja kita doa. Bismillahirrahmanirrahmanirrahim. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah ya karim Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Salam Pancasila Salam Pancasila Salam Pancasila Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh